Intro Pemirsa Lampung Pos bersama saya Silvia Agustina dalam Lampung Pos Update Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Bulog untuk kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM pada Kamis 14 Maret 2024 Kegiatan ini menyediakan 8 ton beras dan ratusan kilogram terigu, ratusan kilogram gula dan ratusan liter minyak goreng Dilansir dari Lampos.co, penyerahan sembako kegiatan GPM itu secara simbolis dilakukan langsung oleh penjabat Bupati Lampung Barat Nukman yang dipusatkan di pelataran kantor Puskus Mas Batu Ketulis Nukman menjelaskan kegiatan GPM dengan menyediakan 8 ton beras ini untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau Beras hanya seharga Rp54.000 per kemasan isi 5 kilogram Menurutnya kegiatan GPM ini merupakan hari yang keenam Ia menilai GPM ini adalah kegiatan strategis pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau Selain itu sebagai upaya pengendalian inflasi serta stabilisasi pasokan dan harga pangan Dalam kegiatan itu setiap warga dapat membeli beras 2 sak atau maksimal 10 kilogram Sedangkan terigu, gula, dan minyak goreng terbatas masing-masing hanya satu kemasan Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lampung Barat Maidar mengatakan Terselenggaranya kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah kabupaten dengan pihak bulok Pasar murah yang terselenggara menyediakan beras 8 ton beras, gula pasir 250 kilogram, minyak goreng 720 botol, dan tepung terigu 200 kilogram Semua bahan pangan dijual dengan harga lebih murah Itu tadi informasi untuk Anda Jangan lupa baca harian umum Lampung Post atau Anda juga bisa berlangganan koran digital lampungpost.id Dan dukung terus kami dengan cara subscribe serta follow akun sosial media Lampung Post lainnya Program Lampung Post update ini dipersembahkan oleh PT Bangansari Utama